Rasanya pengen keliling Indonesia kalau lihat kayak gitu ya warna-warni dan semuanya dipersiapkan untuk menyambut Hai Raya Idul Fitri ini. Benar sekali. Dan petugas kepolisian dan anggota TNI juga melakukan pemeriksaan pemirsa terhadap sejumlah kendaraan yang melintas desa Tekasi Redompu Nusa Tenggara Barat. Ya hasilnya sejumlah pengendara kedapatan membawa senjata tajam dan minuman beralkohol. Razanya petugas kepolisian dan anggota TNI ini digelar untuk meredam terulangnya kembali tawaran antar warga di desa Takasire Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Petugas memeriksa dengan cermat sejumlah pengendara motor yang melintas dengan membuka bagasi dan tas bawaan milik warga. Hasilnya petugas menyita sejumlah senjata tajam, pistol rakitan dan minuman beralkohol. Tak hanya itu, petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap sebuah rumah dan sepeda motor yang terbakar di Dusun Jati Mengi. Sebelumnya dua kelompok warga asal Dusun Jati Mengi dan Dusun Jati Baru Desa Tekasire Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, kami siang terlibat saling serang dengan menggunakan beragam senjata. Peristiwa ini diduga buntut dibakarnya satu rumah warga. Akibat peristiwa ini seorang warga terluka dievakuasi ke rumah sakit di Mataram. Dari Kabupaten Dompu, Pangeran memberitakan.